Intro Halo Sobat Vapers, ketemu lagi. Kali ini kita coba untuk review salah satu produk RTA. Ini merupakan produk terbaru dari OXVA. Dan ini merupakan produk pertama kali yang dikeluarkan OXVA untuk varian RTA. Langsung aja kita lihat kemasannya. Ini merupakan kemasan dari OXVA Arbiter. Di depan menuliskan OXVA, kemudian disini menuliskan leak proof 100% bottom air flow. Dan disini menuliskan Arbiter. Disini kita mendapatkan warna stainless steel. Kemudian di bagian kemasan belakangnya, berisikan informasi package content. Dan juga disini teman-teman bisa mengecek asli produknya dengan scratch kode yang ada disini dan mengeceknya di website-nya OXVA. Oke, sekarang kita langsung aja melihat isi dari kemasan OXVA Arbiter ini. Oke, di dalam pekerjaan penjualan kita mendapatkan satu buah RTA Arbiter stainless steel. Kemudian kita mendapatkan satu buah gelas cadangan. Kemudian kita mendapatkan seal dan bau cadangan, tools dan adapter 510. Kemudian kita mendapatkan kapas dan coil NI80 dengan nilai O0.4. Dengan spesifikasi coil, inernya 3x28 AWG dan outernya 40 AWG. Diameter 3 dengan 6 wrap. Kemudian kita juga mendapatkan buku panduan. Oke, sekarang kita masuk ke produk RTA Arbiter. Ini merupakan produk dengan ukuran yang cukup gede. Ini bisa dibilang RTA Bagong ini. Ukurannya 28 mm. Padahal kalau misalnya normal itu rata-rata RTA atau RGA itu di ukuran 24 mm. Maksimal di 26 mm. Tapi ini ukurannya 28 mm. Oke, tampilan sendiri disini ada logo OXVA. Kemudian bertuliskan Arbiter. Dan disini ada logo Arbiternya ya. Dan dia menggunakan Airflow Top ya. Dan nanti kita akan coba lihat di bagian dalam. Karena infonya ini merupakan produk bottom Airflow. Tapi untuk udaranya itu disuplai dari atas. Dan ini yang akan nanti bisa dibilang yaitu leak proof. Karena RTA dengan Airflow di bagian atas itu biasanya minim leaking. Ya, biasanya seperti itu. Makanya di bagian kemasan tadi dia mencantumkan leak proof 100%. Oke, coba kita lihat dulu ketampilan atasnya. Di sini dia menggunakan drip tip ukuran 8-10. Kemudian coba kita buka top capnya. Oke, ini top capnya sudah terbuka. Untuk pengisian liquid kita bisa masukin liquid dari kedua lubang ini ya. Kemudian coba kita buka untuk si decknya sendiri. Coba kita lihat bagaimana decknya ya. Oke, ini adalah decknya. Coba kita taruh dulu. Oke, di sini ada internal chamber ya. Dan ini adalah outer chamber. Oke, sekarang kita coba lihat untuk alur Airflow-nya. Udara akan masuk melalui lubang ini ya. Yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian udara akan turun. Ya, dari sini udara akan turun. Dan mengarah ke lubang ini. Langsung mengenai ke coil. Nanti coil di sebelah sini. Ya, coil di sebelah sini itu di sebelah. Kurang lebih seperti ini ya. Ada dual coil. Udara akan masuk dari kiri dan sebelah kanan. Kemudian cloud hasil penguapan tersebut akan terpusat ya. Untuk menuju langsung ke top cap. Dan di sini itu agak cekung dia. Dan itu benar-benar semua terpusat. Naik langsung ke atas. Dan ini lubangnya semakin mengecil. Padahal kalau kita lihat ukuran dari si Arbiter ini 28 mm. Tapi uniknya itu, cloudnya itu terpusat karena menggunakan internal chamber ini. Oke, ini menarik. Nanti kita coba ya. Kemudian coba kita lihat untuk decknya sendiri. Di sini decknya dia menggunakan kunci L ya. Kunci L. Kemudian nanti coil kita masukkan. Dan nanti setelah kita setting, kita bisa potong coil dengan gampang. Ya. Oke, ini adalah lubang untuk kapasnya. Jadi nanti kapas kita pasang ke sini. Dan ini langsung menuju ke juice wellnya. Dan ini lumayan dalam ya untuk juice wellnya. Jadi harapannya nanti kapas bisa lebih cepat menyerap liquid yang ada di juice wellnya ini. Oke, mungkin itu aja ya untuk decknya. Karena secara deck kurang lebih hampir sama seperti RTE yang lain. Coba kita build aja coil langsung di RTE ini. Oke, coba kita buka dulu untuk bautnya dan kita pasang coilnya. Untuk coil, gue akan menggunakan coil yang ada di dalam paketan penjualan. Oke, untuk pemasangan coilnya. Teman-teman tinggal masukin aja coilnya ke lubang yang sudah tersedia. Seperti itu. Dan kita masukin lagi satu lagi. Oke. Sudah, seperti itu aja. Kemudian tinggal kita kunci. Oke, sekarang kita luruskan untuk coilnya. Kita posisikan coilnya itu di tengah-tengah. Oke, ini adalah settingan coil kita di RTE Arbiter. Ini cukup mudah banget untuk build coilnya ya. Tinggal kita masukkan, tekan. Kemudian kita kunci. Tinggal kita luruskan coilnya dan pastikan posisinya itu agak ke tengah. Tapi dilihat lagi jangan sampai ada bagian yang menempel dengan coilnya. Di bagian deck juga tidak ada yang menempel, sudah aman. Coil juga tidak saling menempel, sudah di posisi tengah. Oke, sekarang coba kita dry burn dulu untuk si coilnya ya. Terima kasih telah menonton. Oke, ini adalah hasil dari coiling dan wiki kita. Kita di RTE Arbiter. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini, pada saat pemasangan kapas atau wiking. Pastikan untuk kapasnya itu panjang dan dia bisa sampai ke juice well yang di bagian bawah. Ini kelihatan kok ini. Jadi kelihatan kapasnya itu harus sampai ke juice wellnya. Karena ini lumayan dalam untuk si juice wellnya. Ya, itu perlu teman-teman perhatikan. Agar si liquidnya itu bisa meresap sempurna ke si kapas. Kemudian untuk coiling sendiri teman-teman terlihat perhatikan. Untuk coilingnya termasuk gampang banget ya. Tinggal kita pasang coilnya, kencangin baut. Kemudian tinggal lurusin coilingnya. Jadi tidak perlu setting tinggi atau rendahnya. Karena kalau misalnya kita pasang si chambernya ini. Si internal chambernya ini. Kurang lebih seperti ini. Nantinya dia tidak mengenai ke atas internal chamber ini. Itu aja yang perlu kita perhatikan. Dan ini, gue rasa ini masih aman. Masih jauh dari internal chambernya. Jadi nanti posisinya itu internal chamber akan kita pasang seperti ini. Oke, langsung kita basahin aja untuk si kapasnya. Nah, disini gue menggunakan American Pie 6MG seperti biasa ya. Jadi biar gue tahu perbandingan flavor yang didapat di produk yang gue coba. Oke, sudah cukup. Langsung kita pasang untuk si internal chambernya. Oke, kita pasang seperti ini. Kemudian disini gue akan menggunakan gelas yang straight atau yang lurus. Dengan gelas ini kapasitasnya liquid 4 mili. Tapi kalau teman-teman menggunakan gelas yang bubble ini kapasitasnya 6 mili. Tapi disini gue akan pakai yang 4 mili aja. Karena melihat ukurannya itu cukup gede banget jadinya. Oke, kita pasang yang 4 mili. Oke. Tinggal kita masukkan. It's so easy. Gampang banget. Oke, disini gue juga menunjukkan untuk teman-teman untuk penggunaan dari tool looms ini. Fungsinya ini adalah membantu untuk memutar dari liquid pada saat kita kencangkan atau pada saat kita buka. Nah, ini kita pasang disini tempat pengisian liquid. Kemudian tinggal kita putar aja. Oke, nantipun bukanya kalau memang licin atau susah kita bisa menggunakannya juga untuk memutarnya. Seperti ini. Oke, ini cukup membantu banget ya. Oke, sudah kencang. Sekarang tinggal kita coba isi liquid-nya. Oke, kita pasang pocket-nya. Sudah. Kemudian kita pasang drip tip-nya. Sebelum kita vaping, coba kita lihat tampilan dari RT Arbiter dengan menggunakan beberapa device. Ini RT Arbiter dengan menggunakan Oxfa Velocity. Dan ini tampilan dari RT Arbiter dengan menggunakan Groose by Lose Vip. Dan yang terakhir, ini adalah tampilan RT Arbiter dengan menggunakan Hexon. Oke, untuk RT Arbiter sudah ready. Langsung kita jajal bagaimanakah flavor dan performa yang diberikan oleh RT Arbiter ini. Oke, tadi kita sudah lihat secara lebih dekat tampilan dari RT Arbiter. Sekarang saya coba kita jajal untuk si RT Arbiter ini. Bagaimanakah flavor serta performa yang dihasilkan oleh RT Arbiter ini. Di sini gue akan menggunakan device-nya Velocity. Seperti yang gue sampaikan tadi, untuk ohmnya kita dapat di 0,18 ohm. Kemudian gue akan coba jajal di 70 watt dulu. Langsung kita jajal. Wuh, cloudnya gila. Coba kita naikin di 75 watt ya. Wow. Enak ini RT Arbiter. Kita jajal di 80 watt. Cloudnya makin banyak, flavornya itu makin kerasa banget. Tapi itu sweet spot yang gue dapat di 75 watt. Di 0,18 ohm. Wow. Flavor untuk American Pie di RT Arbiter ini benar-benar jelas banget rasa. Itu bold banget rasanya. Coba kita tutup setengah untuk airflow-nya. Oke, kita tutup setengah. Airflow-nya kita jajal lagi. Ditutup setengah untuk flavor-nya itu terasa jelas. Tapi untuk manisnya memang agak berkurang. Tapi masih di tingkat medium sih untuk manisnya. Gue lebih cocoknya itu memang dibuka semua untuk airflow-nya. Untuk manisnya itu lebih naik. Itu satu level lebih naik dari medium. Tapi tidak terlalu ngembus untuk manisnya. Tapi flavornya yang gue rasa dibuka semua pun lebih jelas banget. Enak ini RTE. Tapi disini kalau gue coba di Velocity ini. Ini kayaknya jomblang banget ya. Jadi itu Velocity itu agak ringan. Tapi begitu dipasang dengan RTE 28mm ini. Dia terasa berat. Coba kita jajal dengan menggunakan Groose. Karena Groose itu dia agak berat untuk si mode-nya. Harusnya dia bisa lebih sepadan dengan si RTE Arbiter ini. Oke teman-teman bisa lihat. Ini RTE Arbiter gue pasang dengan si Groose by Leos Vib. Dia tidak ada overhang karena diameter dari si Groose ini sendiri sudah 30mm. Jadi kalau kita pasang Arbiter 20mm ini. Dia pas banget. Tidak ada yang overhang. Dan tampilannya pas banget. Cocok banget kalau dipasang di Groose by Leos Vib ini. Oke langsung coba kita jajal ya. Dengan menggunakan Groose. Gila ke loatnya. Flavor juga gila. Enak banget. Kebetulan memang gue lagi nyari RTE. Dan ini gue rasa cocok banget untuk gue. Untuk loat yang dihasilkannya oke. Kemudian untuk flavor yang dihasilkannya juga cukup jelas. Manisnya juga tidak over sweet ya. Tapi pas banget dengan flavor dari si American Pie ini. Oke langsung disimpulkan aja untuk RTE Arbiter. Untuk build quality-nya oke banget ya. Quality untuk materialnya itu oke. Tidak ada cacat sama sekali gue perhatikan di RTE ini. Semuanya itu halus banget ya. Untuk build quality-nya. Kemudian yang kedua untuk coiling-nya. Coiling-nya di RTE ini gampang banget ya. Tadi kita tinggal masukkan coiling-nya saja. Kemudian potong. Kemudian kita untuk ketinggiannya. Kita pastikan coil-nya itu tidak bersentuhan dengan bagian deck. Atau dengan coil yang satunya lagi. Tapi pastikan untuk coil-nya itu posisikan agak mendekat. Atau agak ke tengah. Kemudian untuk flavor yang gue rasakan di RTE Arbiter ini. Itu oke banget. Untuk flavor si American Pie. Itu bener-bener jelas banget gue rasa di Arbiter ini. Begitu juga dengan tingkat manisnya. Bisa gue bilang tingkat manisnya itu kurang lebih satu level di atas tingkat medium. Jadi manisnya itu pas. Kemudian ditambah dengan flavor yang jelas. Itu bener-bener oke banget dengan cloud yang tebal banget yang kita dapat. Dan dengan dua coil seperti ini. Kita bisa mendapatkan sensasi warm cloud-nya pastinya. Kemudian itu speedback. Gue tidak merasakan speedback sama sekali dengan menggunakan RTE ini. Sama sekali tidak ada speedback. Sepertinya si internal chamber-nya itu menahan ya. Supaya tidak terjadi speedback. Walaupun gue coba dengan long puff. Tidak ada speedback sama sekali. Ini kita coba lagi. Tidak ada speedback sama sekali yang gue rasakan. Ini apik banget ini produk. Gue rekomendasikan produk si RTE ini. Cuma memang yang jadi PR adalah ukuran dari RTE Arbiter ini terlalu besar. Dengan ukuran 28mm. Mungkin kalau kita pasang di beberapa device itu tidak pas ya. Tidak sesuai ya. Tapi untuk beberapa device yang mungkin ukurannya lebih besar. Ini mungkin lebih cocok dipakainya. Contohnya dengan grus ini. Ini cocok banget kita pasang dengan si Arbiter ini. Kemudian dengan mode yang dual baterai. Yang mungkin agak lebih lebar. Mungkin cocok menggunakan si RTE Arbiter ini. Tapi yang ukuran-ukuran kecil. Gue rasa agak jomplang ya. Kalau dipasang si RTE Arbiter ini ya. Untuk RTE Arbiter-nya sendiri. Di pasaran online sudah banyak yang jual. Harga pasarannya sekitar Rp290.000 sampai dengan Rp320.000. Teman-teman sudah bisa mendapatkan produk RTE Arbiter ini dengan kurang lebih sekitar 5 varian warna. Kalau tidak salah ya. Ya teman-teman begitu saja ya. Review saya untuk produk RTE Arbiter ini. Gue rekomendasikan produk RTE Arbiter ini untuk teman-teman miliki. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman senang video ini silahkan di like. Kemudian tekan tombol subscribe. Agar saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video yang berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Pesan saya tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax